Hai teman-teman assalamualaikum gimana kabarnya hari ini semoga semuanya sehat-sehat resepnya lancar dan bahagia selalu kali ini umi akan membagikan resep puding cantik ini rasanya juara banget creamy, lembut, manisnya pas gak bikin anak, cara buatnya juga gampang cocok jadi dijualan sajian hajatan ataupun cemilan bersama keluarga, gimana cara membuatnya yuk simak videonya sampai selesai jangan lupa like, komen, share dan subscribe bagi yang belum subscribe terima kasih oke kita langsung aja ke tutorial pertama-tama masukkan ke dalam panci 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram kemudian tambahkan 1 sendok teh jeli bubuk plain tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili bubuk dan 800 ml air putih selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata lalu tambahkan 120 gram susu kental manis tambahkan juga pewarna hijau muda secukupnya terus aduk lagi kembali hingga semuanya tercampur merata oke jika udah tercampur merata selanjutnya adonan kita masak ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih nah kalau udah mendidih seperti ini matikan api kompor kemudian aduk-aduk lagi adonan agar uap manasnya berkurang dan jika uap manasnya udah berkurang selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam cetakan silikon puding coklat mousse ini diameter lingkaran dalamnya kurang lebih 5 cm dan diameter lingkaran luarnya kurang lebih 7,5 cm isi dengan adonan hingga cetakan penuh nah kalau udah selesai ini lalu kita diamkan hingga set atau mengeras oke sambil menunggu pudingnya ngeset kita buat adonan vela masukkan ke dalam panci 50 gr tepung wezena terus tambahkan 60 gr gelap asir 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk 2 kuning telur tambahkan juga 40 gr susu kental manis selanjutnya ini kita aduk sebentar kemudian tambahkan 600 ml susu cair aduk lagi kembali hingga semuanya tercampur merata dan kalau udah tercampur merata selanjutnya adonan kita masak ini kita masak dengan api sedang hingga adonannya mengental dan meletup-letup jangan lupa diaduk-aduk terus ya agar bagian bawahnya tidak gosong oh iya untuk resep lah buat setengah bagian aja karena ini kebanyakan jadi kita pakai setengah resep aja nah ini udah mengental dan meletup-letup selanjutnya matikan api kompor kemudian aduk-aduk lagi adonan hingga uap panasnya habis dan jika adonan udah hangat-hangat kuku masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga kemudian sisihkan oke kita kembali ke puding ini udah ngeset selanjutnya keluarkan dari cetakan nah seperti ini hasilnya selanjutnya ini akan kita isi dengan vla nah ini kita isi aja hingga penuh nah kalau udah selesai selanjutnya tambahkan topping buah segar disini Umi menggunakan buah stroberi dan curu kalengan oke kalau udah selesai kita sisihkan dulu oke terakhir kita buat adonan kaca masukkan ke dalam panci 1 sendok teh agar-agar bubuk bening lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 300 ml air putih aduk semua bahan hingga tercampur merata dan kalau udah tercampur merata adonan kita masak masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih oke ini udah mendidih selanjutnya matikan api kompor kemudian aduk-aduk lagi adonan agar uap panasnya habis atau adonan menjadi hangat-hangat kuku dan jika uap panasnya udah habis atau adonan menjadi hangat-hangat kuku selanjutnya tuang di atas puding buah tuang adonan sebanyak 1 sendok teh aja ini fungsinya hanya untuk jadi perekat dan membuat buahnya lebih mengkilat kalau udah selesai kita diamkan lagi hingga set nah ini dia pudingnya masya Allah cantik banget alhamdulillah tutorial kerasi puding buahnya udah selesai dan siap untuk dinikmati ini beneran enak banget rasanya pengen lagi-lagi dan lagi jangan lupa dicoba ya oke sampai disini dulu video Umi semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at we'll see you next video selamat menikmati